Yo guys, jumpa lagi di Youtube channel ini, Crypto News Indonesia dengan gue, Andreas Tobing sebagai hostnya. Dan seperti biasa, di Youtube channel ini kita akan bahas macem-macem seputar fundamental, teknikal analisis, dan lain sebagainya. Dan untuk kali ini, ada beberapa hal menarik yang gue mau share. Ya, Bitcoin Outlook sangat singkat, dan yang paling penting, yang paling seru adalah akan ada share mengenai mungkin satu setup trade yang sangat baik gitu. Nanti gue akan share sama kalian, oke? Dan di sini langsung aja gue mau share sama kalian, menurut gue ini bisa jadi opportunity di mungkin 1-2 minggu ke depan, atau bahkan lebih. Ya, gue nggak tau, tapi nanti gue bakal berikan Outlook-nya ke kalian, karena ada satu chart yang nampak sangat menarik, dan menurut gue punya probabilitas yang sangat menarik untuk kita bisa make profit dari situ. Tapi pertama, untuk Bitcoin sih, gue nggak bakal banyak update lah ya. Karena seperti yang gue katakan, dari 1-2 minggu lalu, sampai 3 minggu lalu lah ya, gue bilang range-nya masih di sekitar sini. Kemarin, kalau kalian nge-short dari sini, well, kalian pasti akan profit dengan sangat baik. Tapi gue pribadi nggak nge-short Bitcoin, tapi gue nge-short beberapa crypto, khususnya Alts yang memang sudah membuat pergerakan lebih impulsif gitu. Karena untuk Bitcoin, menurut gue, risk-reward-nya sangat-sangat nggak menarik. Kalau kalian short dari sini pun, itu tuh profit-nya cuma sekitar 6%, kurang menarik sekali menurut gue. Jadi, gue pribadi nggak entry-short di Bitcoin, cuman Bitcoin tetap menjadi patokan gue untuk pergerakan dari most Alts gitu ya, kira-kira, dan khususnya untuk siklus gitu. Jadi, untuk Bitcoin, Outlook-nya belum berubah. Gue masih consider ranging ini, masih akan play out untuk beberapa waktu ke depan. Dan ada possibility bahkan untuk take out di sini, menurut gue, gue ngeliat di sekitar 23.900 ya. Jadi, gue nggak bahas teorinya, tapi gue dulu pernah belajar satu teori namanya DCC, different color candle ya. Jadi, kalau kalian lihat nih, sorry, ini kan simpelnya gini, gue nggak jelasin terminologinya ya. Cuman kan simpelnya, ini kan ada green candle, 1, 2, 3, 4, ya, 1, 2 gitu ya. Ada 4 green candle dan ada 2 green candle, tapi di tengah-tengahnya ada red candle sendiri ya. Yang mana red candle-nya itu, low-nya itu belum kerites. Jadi, low-nya yang di sini nih, ya, belum kerites sama, intinya kerites sama color-color candle-candle di sebelahnya, kira-kira gitu. Jadi, katanya ini tuh kayak satu trap lah ya, yang kalau menurut teori tersebut kayak satu trap di market yang eventually ini bakal ke-tag gitu. Kira-kira seperti itu. Nggak tahu kapan, tapi ya, kita lihat aja sama-sama. Apakah nanti tiba-tiba defat dan tau-tau level ini ke-week, ya, kita lihat aja sama-sama ya. Gue masih memantau, jujur aja. Ini untuk Bitcoin, by the way. Terus, ada satu yang gue mau tunjukin sama kalian ini, Alts, ya, yang sangat-sangat menarik sekali menurut gue, yaitu Loom. Ya, Loom. Ini kalian bisa lihat, wah, ini udah kayak skem pump yang luar biasa. Ya, gue buka kontraknya aja lah ya. Perpetualnya aja langsung di 0,37. Ini udah, bayangin, dari kira-kira nggak sampai sebulan, up-nya sudah 6 kali lipat, ya. Obviously, menurut gue, ini tuh suatu, apa ya, skem pump lah ya. Sekali lagi, gue bilang ini tuh skem pump. Jadi, kayak gue nggak pernah consider pump seperti ini akan survive, akan bertahan. Gue balik ke spot-nya, supaya kita dapat perspektif yang lebih luas, gitu ya. Gue nggak consider pump seperti ini akan bertahan, dia akan long-lasting, nggak mungkin tuh. Bahkan, kalau di spot market-nya, ya, itu sudah 12x, bayangin, dari bulan Agustus. Jadi, kira-kira 2 bulan saja sudah naik sebanyak 12 kali lipat, ya. Menurut gue, ini pasti akan sangat jenuh, ya. Cuman, sekali lagi nih, teman-teman. Gue cuma mau bilang, sebetul-betulnya nggak akan ada satu teori, nggak akan ada satu konsep yang bisa mengukur, apa, kira-kira ini bakal, apa, shortnya, trigger-nya di mana. Mau pakai Fibonacci, kek, mau pakai support and resistance, kek. Menurut gue, sekali lagi ya, gue pernah bilang di beberapa video lalu, kalau nggak salah ya. In my personal opinion, ya, technical analysis itu akan jauh lebih valid jika marketnya liquid, ya. Tapi kalau marketnya non-liquid, ya, itu susah sekali, gitu. Karena kan pada dasarnya technical analysis ini, nih, ibaratnya gini nih, seluruh trader di luar sana juga melihat chart yang sama. Nah, ya, hopefully, di satu pattern tertentu, di level psikologi tertentu, harapannya kan semua orang nge-trigger action yang sama, gitu. Contoh, di berdasarkan teori, mestinya ini ada di resistance. Nah, kita berharap semuanya nge-trigger short, atau menjual, gitu, ya, supaya harganya drop, gitu. Atau ini lagi di support, nah, kita berharap semuanya trigger buy atau long, supaya harganya bergerak naik. Sebenernya kan itu, gitu. Jadi, bukan, bukan, apa ya, yang ngegerakin market ini kan tetap traders, gitu, loh, tetap market maker, tetap retail, gitu. Jadi, nggak bisa kita pakai, apa, teori technical analysis untuk market yang tidak liquid, ya. Karena, menurut gue, market-market yang tidak liquid, ya, itu sangat rentan dengan manipulasi dari market maker. Contoh, ya, gue sangat meyakini loom ini manipulasi, ya. Ya, loom pergerakan chart seperti ini, udahlah, ini tuh manipulasi daripada market maker, gitu. Entah exchange-nya, Kak, atau memang MM-nya si loom ini yang, apa, tarik supply and then buang barang, gitu, ya. Beli-beliin barang di market, supaya, apa ya, memancing para retail untuk masuk, gitu, loh. Sebenernya itu-itu aja sih, apa ya, teorinya, gitu. Dan gue berpikir kalau misalnya kripto yang kapitalisasi pasarnya di bawah 1 miliar USD, itu buat gue sangat rentan dengan manipulasi, gitu. Karena, ya gitu, terlalu ringan, gampang dimanipulasi oleh market maker, gitu. Tapi, yang memang sizing-nya sudah jauh lebih besar, apalagi sudah di atas 5 miliar USD, atau bahkan Bitcoin yang sudah sampai ratusan miliar, gitu, ya. Itu akan jauh lebih sulit untuk dimanipulasi oleh para market makers, gitu. Walaupun, ya, tetap ada-ada aja, gitu. Kadang-kadang kan kalian bisa melihat, apa ya, perbedaan, gitu, di masing-masing exchange. Ada week tertentu, gitu, yang kadang-kadang bisa terjadi di exchange tertentu, gitu, ya. Itu bisa aja dimanipulasi sama exchange-nya, gitu. Tapi, kita ngomong general, itu akan lebih sulit, lah, untuk dimanipulasi, gitu. Nah, kayak loom seperti ini, loom mau pakai teori support and resistance, loom mau pakai teori MACD, mau pakai moving average, mau pakai RSI, ya, terlalu sulit, lah, ya. Cuman, kita lihat aja, gitu. Basically, kan, sebetulnya kita ngomong RSI. Ini, kan, kita lebih banyak ngobrol soal momentum, ya. Momentum daripada pergerakan harga. Ya, apakah pergerakan itu sudah kehilangan kayak gini, nih. Gue bilangnya, nih, kayak misalnya lo lari, nih, ya. Lo udah kehilangan nafas atau belum, gitu, ngerti, kan? Kan, kadang lo misalnya lari terlalu cepet, gitu, ya. Ya, lo udah ngap di tengah jalan, akhirnya. Jadi, gini, contohnya, nih, ya. Ini, gue pakai perumpamaan, kalau untuk gue ngebaca MACD dan RSI, itu perumpamannya seperti apa. Misalnya, gini. Gue lari sprint, satu menit, gitu, ya. Masih kuat, gitu, ya. Terus, di sprint berikutnya, gue lari sprint lagi. Ya, udah. Mungkin nafas gue cuma kuat, gak sampai satu menit. Cuma 30 detik, and then gue udah stop, gitu, ya. Gue bener-bener consider, kalau teman-teman memahami MACD RSI, ya. Sebetulnya, kalian harus pakai logika seperti itu aja, gitu, ya. Semakin besar time frame-nya, menurut gue tingkat akurasinya atau probabilitanya akan semakin tinggi untuk bisa play out, gitu, ya. Jangan kejebak oleh MACD RSI yang cuma 15 menit, satu jam. Itu buat gue akan lebih sulit untuk kalian bisa dapetin tingkat akurasi yang baik, gitu, ya. Idealnya, menurut gue di 4 jam sampai satu hari, ya. 4 jam itu adalah untuk mencari titik awalnya, ya. And then, kita cari mungkin some confirmation di one day-nya, gitu, loh. Nah, tapi itu gue gak mau bahas lebih dalam. Cuma kita bisa lihat, nih, kalau misalnya berdasarkan RSI 4 hour-nya, gue melihat di sini sudah mulai kehilangan, apa ya. Udah kehilangan nafas, lah, ya. Di sini udah flat, sementara di sini masih naik, gitu, ya. Jadi, secara pribadi, ya, kalau gue, nih, ya, sekali lagi yang akan gue lakukan adalah, gue tentu akan menunggu sampai weekly candle-nya ini berhenti nafas dulu, ya. Kan kalian bisa lihat di sini, 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5 weekly candle kenaikannya gila-gilaan. Dan weekly candle yang sekarang ini naiknya paling gila. Kalian lihat, ya. Dilihat di sini, nih, sampai dengan 137 persen, ya. Kalian bisa lihat, naik 105, 26, eh, 105, terus ada 49, 26, dan 138, ya. Biasanya sih, sekali lagi, biasanya sih, ya, di momen-momen seperti inilah bisa jadi di candle weekly berikutnya dia akan kehilangan momentum. Ya, sekali lagi, bisa jadi di next weekly candle dia akan kehilangan momentum. Tapi secara pribadi, gue akan tunggu konfirmasi terlebih dahulu. Gue akan tunggu weekly candle-nya close terlebih dahulu. Jika weekly candle-nya close, apa, di, apa, dinantikan jam 7 pagi, mungkin, ya, di hari Senin lah kita bisa mencari satu opportunity untuk bisa trigger our short position. Kira-kira seperti itu, ya. Ini gue ngeliat di perpetual contract-nya Binance, ini baru listing. Gue, gue buka yang Bybit aja, ya. Nah, gue, anyway, guys, gue itu trade dengan Bybit sekarang mostly, ya. Jadi, kalau teman-teman mungkin mau join trading team gue dan dapat insights trading gue, kalian bisa sign up menggunakan referral code gue. Ada link-nya di description, kalian bisa sign up. Nanti untuk semua yang sign up dengan link di bio gue, gue akan bikinin satu grup telegram khusus. Dan gue akan share mungkin berbagai call to action yang gue jalanin atau outlook market yang juga gue... Ya, outlook market gue lah ya, kira-kira untuk market grup-nya gitu. Nah, kalian bisa liat nih ya. Gue baru liat nih one hour-nya. Ini udah mulai terjadi manipulasi kembali nih. Kalian bisa liatnya jebret-jebret kayak gini ya. Nah, gue jadi bilang sama kalian ya, ini gue jangan-jangan trigger, trigger gue udah kena nih. Gue tuh tadi tuh buka short position di 0,4 gitu. Lumini, oh bener lu, udah ke-trigger. Jadi, gue tuh bukan di 0,4 karena ya psikologis aja sih gitu kan. Tadi terakhir tuh masih di 0,37. Terakhir gue liat ya, beberapa jam lalu tuh sekitar 0,36, 0,37. Dan yaudah, gue iseng aja trigger small short position di 0,4 nih. Dan ini udah ke-trigger, kalian bisa liat ya. Oh, ini bukan yang ini. Nih, kalian bisa liatnya gue tunjukin aja sama kalian nih. Nih ya, kalian bisa liat di sini. Kelihatan gak tuh? Entry price gue 0,4, 0,4, 0,0, 0, 0, 0. Ini bener-bener ke-trigger dengan sempurna. Tuh, udah keliatan ya, 0,4. That's it. Jadi sebenernya gue pake ya psikologis aja sih sebetulnya. Kayak menurut gue, tadi kan 0,3 something gitu. Yaudah, gue trigger aja di 0,4. Dan menurut gue, sepengalaman gue, sekali lagi ya. Sepengalaman gue. Bisa jadi bener, bisa jadi salah. Kadang-kadang tuh masih bisa nge-week sampai 10%. Gitu loh. Jadi dari 0,4 bisa jadi masih nge-week sampai 0,43, 0,44. Tapi since gue masuk masih sangat small position, gue gak akan ragu untuk tambah posisi lagi. Very small position lagi di sekitar 0,43 atau 0,44. Kalau memang dia tembus lagi. Cuman, gue remind sama kalian ya. Trade seperti ini, idealnya kalian hanya menggunakan less than 1% dari total sizing kalian. Karena ini tuh high risk, high reward ya. Kalau kalian terlalu agresif dan pake misalnya sampai dengan 50%, 20%, full leverage. Ya udahlah, siap-siap ya. Lo bisa tau-tau dapet surat cinta loh dari exchange-nya gitu. Nih, gue kasih tau ya. Gue pribadi kalau kalian lihat ya. Itu cuma less than 1%. Udah gitu leverage gue juga cuma 10. Karena gini. Gue itu trading. Mindset gue adalah gue bener-bener untuk exercise gila-gilaan di sepanjang bear market ini. Trading gue tuh pure untuk exercise. Syukur-syukur gue bisa profit gitu. Nanti profitnya gue itu adalah di kapan? Bull market. Gue berkali-kali katakan, trading yang paling profitable itu adalah di bear market dan di bull market. Ya, sideways market waktunya latihan. Jadi, untuk tahun ini, ini udah dari awal tahun gue bilang. Kalau teman-teman follow dari awal tahun, gue udah bilang. Sideways market buat gue waktunya latihan. Ya, ini latihan setup, latihan psikologis, latihan skill kalian gitu. Kalian bisa tau seberapa jago kalian, kalian bisa cek win rate kalian. Ya, itu latihannya di sideways market. Kalau di bull market atau bear market, jika menurut gue peluang untuk menang, peluang untuk make profit itu jauh lebih baik ketimbang di sideways market. Sehingga untuk tahun ini, gue sangat jaga capital gue, gue bener-bener jaga resiko gue, gue gak over leverage. Mostly, semua posisi capital gue, semua dana gue, gue gunakan untuk akumulasi. Crypto-crypto yang memang gue punya potensi, menurut gue punya potensi sangat baik gitu. Jadi, gue masih fokus akumulasi, dan gue memang ada posisi yang gue alokasikan untuk trading, tapi mindset gue latihan. Kalau bisa profit ya syukur banget, tapi kalau nggak ya sudah, ini latihan gue. Tapi gue akan make money gila-gilaannya, dan gue akan sangat agresif justru di bull market. Gue akan lebih agresif untuk entry long, kira-kira seperti itu. Anyway guys, itu outlook yang gue mau share sama kalian. Menurut kalian gimana? Let me know in the comment section. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan juga, oke? Feel free. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.